Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta. Nah, di video aku kali ini, aku akan memasak sebuah menu masakan yang rasanya enak, gurih, tanpa menggunakan santan. Dan yang pastinya, ini akan membuat selera makan kita jadi bertambah ya. Nah, hari ini aku akan membuat ayam woku khas manado. Ya, langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahannya. Nah, di sini untuk bahan-bahannya sudah aku siapkan. Ini ada bawang putih, bawang merah, ada jahe satu ruas, kunyit satu ruas, cabai rawit secukupnya, cabai merah keriting secukupnya. Ini ada daun jeruk, daun salam, daun kunyit, lengkuas, serai, tomat buah-buah, dan juga kemiri. Nah, semua bahan ini nanti akan kita blender dan juga akan kita sisihkan ya. Untuk membuat ayam woku, pastinya kita menggunakan ayam. Nah, di sini aku menggunakan ayam dengan berat, satu kilo setengah. Ini bagian paha ya, ini aku menggunakan ayam paha yang bagian besar. Selanjutnya, aku menggunakan daun kemangi secukupnya saja ya. Untuk langkah selanjutnya, aku sudah menyiapkan blender. Dan ini bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, dan cabai merah keriting. Ini telah aku potong-potong ya. Nah, tujuannya agar nanti untuk mempermudah kita saat menghaluskan bumbu ini ya. Nah, untuk bumbu ini, ini sangat mudah sekali. Dan ini pastinya bumbu yang sering kita jumpai setiap hari saat kita memasak ya. Dan kemudian, agar rasanya pedas, aku menambahkan cabai rawit. Ini boleh di-skip ya, teman-teman. Dan sisa dari semua bumbu tadi akan kita sisihkan sebentar. Kemudian, tambahkan sedikit air. Ini bumbu siap untuk kita haluskan ya. Nah, ini dia bumbu yang telah kita haluskan. Ini aromanya sangat harum sekali ya, teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, siapkan wajan. Tambahkan minyak goreng secukupnya. Biarkan minyak menjadi panas. Nah, setelah minyak panas, kita masukkan lengkuas yang telah kita geprek. Serah yang telah kita memarkan. Ini ada daun kunyit. Kita tambahkan juga daun salam dan juga daun jeruk. Semua bumbu ini akan kita tumis hingga layu dan juga harum ya. Bila telah harum, langkah selanjutnya kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan atau kita blender tadi. Lalu kemudian kita akan masak hingga bumbu ini menyusut airnya ya. Nah, terlihat sekali ya, teman-teman. Warna dari bumbu ini kuning keemasan. Warnanya cantik, seger. Dan kita akan masak hingga bumbu ini benar-benar harum. Dan airnya menyusut. Bila bumbu ini sudah tercium aroma harum dan airnya juga sudah menyusut ya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan masukkan ayam yang telah kita siapkan tadi. Nah, untuk ayamnya, tadi telah aku cuci bersih dan juga telah aku peras dengan menggunakan jeruk nipis ya. Bila ayam telah semua kita masukkan ke dalam wajan yang telah terisi bumbu, selanjutnya kita akan aduk-aduk sementar hingga bumbu tercampur rata bersama dengan ayam. Langkah selanjutnya, kita tambahkan air. Nah, banyaknya air ini kurang lebih 2 gelas ya. Hingga ayamnya terendam. Dan akan kita masak hingga mendidih. Selanjutnya, aku tambahkan asam kandis kurang lebih 5 keping. Bila teman-teman tidak memiliki asam kandis, boleh diganti dengan asam jawa ya. Nah, kita biarkan hingga mendidih. Bila ayamnya telah mendidih, langkah selanjutnya kita akan menambahkan garam. Kemudian kita tambahkan kaldu ayam, boleh juga menggunakan kaldu jamur ya. Kemudian tomat dan cabai yang telah kita sisihkan tadi, kita masukkan juga. Aduk-aduk sebentar. Kita akan masak hingga cabainya layu dan juga tomatnya menjadi lembut ya. Sambil terus kita aduk-aduk agar ayam matang sempurna. Kemudian kita akan tutup hingga airnya menyusut dan kuahnya menjadi mengental ya. Sesekali boleh kita aduk-aduk agar ayamnya matang rata. Kita akan tes rasa apakah semua bumbu, garam dan juga kaldu jamurnya sudah pas. Nah, ini rasanya sudah enak ya. Kemudian kita akan tutup kembali dan kita akan masak kembali hingga airnya benar-benar menyusut dan ayamnya empuk. Airnya telah menyusut dan ayamnya juga telah empuk. Kita aduk-aduk sebentar. Langkah terakhir kita akan tambahkan, ini ada daun kemangi kurang lebih 100 gram ya atau secukupnya saja. Dan kita akan aduk-aduk hingga daun kemangi ini layu. Tidak perlu menunggu waktu lama, hanya sebentar saja. Ini sudah matang, daun kemanginya juga telah layu ya. Ayam woku kita sudah matang dan akan kita matikan kompor siap untuk kita hidangkan. Nah, bagaimana teman-teman, cukup mudah ya proses cara pembuatan ayam woku khas manado ini. Rasanya enak sekali dan dijamin teman-teman pasti suka. Oke teman-temanku semua, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga video aku kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya.